bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan disadur dari fakta kini media online faktakini.info dengan judul usai beri pelajaran si kece Napoleon Bonaparte dijadikan tersangka kasus tppu demikian judulnya kawan Kamis 23 September 2021 fakta kini.info Jakarta Inspektur Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte ditetapkan sebagai tersangka kasus-kasus tindak pidana pencucian uang atau tppu hasil penghapusan dan retmatis Joko Chandra penetapan tersangka terhadap mantan Kovala Divisi Hubungan Internasional atau Kadip hub Inter Polri itu dilakukan tim penyidik Direkturat Tindak Pidana Korupsi atau DTP Korp Baris Krim Polri Hai laporan hasil gelarnya demikian kata Kabariskrim Polri Komjem Polisi Agus Andrianto Agus Andrianto belum bisa menjelaskan lebih rinci perihal kasus dukaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Napoleon Bonaparte hanya saja penyidik menemukan aliran dana senilai 2 miliar rupiah dari suap penghapusan retmatis Joko Chandra silakan ke penyidik ya menurut saya penyidik akan melakukan sesuai pasal yang diterapkan ujarnya penetapan tersangka ini tidak lama setelah Pak Napoleon Bonaparte mengakui telah melakukan tindakan terukur kepada tersangka kasus penistaan agama MKC Sebelumnya diberitakan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte Hakim meyakini Irjen Polisi Napoleon menerima suap dari Joko Chandra untuk menghapus status retmatis dan DPO di imigrasi Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda 100 juta rupiah subsider enam bulan kurungan kata Ketua Hakim Muhammad Damis Irjen Polisi Napoleon Bonaparte tersandung kasus retmatis bersama mantang Karo Korwas PPNS Baris Krim Brik Jem Polisi Prasetijo Utomo Irjen Polisi Napoleon Bonaparte dinyatakan pengadilan tipikur Jakarta bersalah menerima suap 370.000 USD dan 200.000 SGD dari Joko Chandra terkait penghapusan retmatis imigrasi lalu Irjen Polisi Napoleon Bonaparte mengajukan banding tapi pengadilan tinggi DKI menghukum Irjen Polisi Napoleon Bonaparte selama empat tahun penjara sumber suaraislam.id demikian saudara ku informasi terkait perkembangan situasi Irjen Polisi Napoleon Bonaparte nah itu memang kasus ini sedang dalam permasalahannya yang dimana Joko Chandra ini koruptor Kakap sudah ditahan sudah jadi tersangka walaupun informasinya ada ada pengurangan apakah itu waktu waktu tahanan lah nah saya disini melihat sesuatu kawan bahwa oke lah itu pribadi Pak Napoleon ya ya mungkin itu adalah pribadi beliau waktu menjabat tapi ada satu sisi yang disini saya melihatnya sangat bagus yaitu dimana Pak Napoleon Bonaparte ini sanjeneral itu ingin agar bangsa ini tetap utuh tidak ribut ya terkait apalagi terkait masalah sara disini masalah penistahan agama ya nah dan perlu memang saya juga tahu bahwa tindakan yang dilakukan Pak Napoleon terhadap kece di dalam tahanan itu secara hukum tidak bagus tidak baik ya nah itu artinya menghakim sendiri tapi secara umum dari niat yang paling tulus dari hati Pak Napoleon Bonaparte adalah ingin tetap menjaga keutuhan NKRI ya karena kalau sudah terjadi apapun istana agama dan sebagainya ini akan membuat ribut negara kita kawan jadi saya juga berpesan disini siapapun saudaraku sesama anak bangsa Indonesia saya mengajak dan berpesan tolong ya jangan gak usah urusin agama umat lainnya yang ada di Indonesia uruslah agama masing-masing dalami ajaran yang dianut masing-masing setelah didalami dihayati dipahami setelah itu praktikkanlah ajaran agama itu dalam kehidupan sehari-hari saya yakin di dalam menjalankan ajaran agama masing-masing bangsa ini penuh kebahagiaan penuh kedamaian penuh persaudaraan dan kekeluargaan hidup mantap harmonis nah disini kita diperkuat oleh ideologi negara kita yaitu Pancasila dimana dalam ideologi negara kita ini Pancasila ya dilarang ya dipertegas lagi oleh Pancasila bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia dilarang untuk ya menistakan sebuah agama yang diakui di Indonesia ini kawan biar tidak merembek kemana-mana jadi di satu sisi ya Pak Napoleon mau tidak mau suka tidak suka banjir dukungan kawan banjir dukungan dari rakyat Indonesia yaitu rakyat yang mana rakyat yang tidak menghendaki adanya penistaan sebuah agama di negeri ini maka hampir di mana-mana saya lihat ya banyak sekali dukungan ke Pak Napoleon memberikan semangat support terkait masalah ini walaupun ada juga yang kurang senang ya mungkin dilihat dari satu sisi lagi ya yaitu sisi eh sisi tindakan ya sisi tindakan ya memang kalau saya sendiri ee se kalau kita berbicara secara hukumnya seharusnya tidak boleh terjadi ada penganiayaan sesama tahanan itu tidak boleh tidak boleh ya namun dari melihat dari alasannya Pak Napoleon Bonaparte mengatakan ini semata-mata agar ya tetap terjadi kutuhan negara kesatuan Republik Indonesia jadi ada prodang kontra termasuk yang nonton video ini pasti ada yang prodang kontra maka pesan saya kepada saudara ku ya silahkan berbeda pendapat tapi jangan ada saling menghina saling mencaci saling memaki saling merendahkan saling meremehkan sesama anak bangsa Indonesia demikian sahabatku tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Bineka Tunggal Ika Pancasila ideologi negara kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam Hormat